Halo teman-temanku semuanya kembali lagi di Buye Channel kali ini kita kedapatan permasalahan AC yang model tipe inverter dengan keluhan dia tidak mau melakukan swing nih saat saya tekan tombol swingnya swingnya tidak mau naik dan turun nah hal ini sering sekali terjadi ya pada problem-problem permasalahan di AC inverter ataupun AC yang tidak inverter Hai di sini kita akan lakukan pembongkaran Hai kita akan bongkar unitnya untuk kita cek dimana permasalahannya besar indikasi permasalahan pasti di daerah motor swingnya nih tapi kita jangan terlalu gegabah langsung memponis motor swingnya kita harus lakukan pengecekan secara mendetail dan saya harapkan kalian sudah klik klik tombol subscribe semoga tips ini bisa membantu kalian apabila mengalami permasalahan yang sama sini langkahnya kita akan bongkar terlebih dahulu unitnya ya teman-teman dapat kita lihat tipe dari AC nya T10 IV4 dan disini kalian bisa lihat tadi ada sebuah motor kecil yang dinamakan motor swing jadi tipsnya terlebih dahulu coba kita rekatkan soket mana tahu terkadang mau soketnya kendor teman-teman coba diketati kembali dan juga soket yang ada di PCB nya mudah-mudahan dengan ini motor swingnya bisa bekerja lepaskan sensor dulu deh lepaskan sensornya di sini sensornya sudah terlepas kita akan tes dengan mudah jadi kita lepaskan dulu covernya karena kita mesti melakukan proses pengujian ya teman-teman ini sensornya kita pasang setelah ini kita akan hidupkan kita lihat swingnya sudah bekerja atau tidak oke AC sudah hidup terlihat swingnya masih belum bekerja disini coba kita gerakkan agar mana tahu ada karatan kemudian supaya swingnya lancar Hai jadi disini kita harus cermat ya jangan terburu-buru masih terindikasi swingnya belum bisa bekerja jadi teman-teman seperti kasus ini kalian bisa ambil kesimpulan jika soketnya sudah kalian ketatin tapi dia tidak bekerja juga berarti ada permasalahan di motor swingnya tuh jadi nanti kita akan ganti motor swingnya supaya dia dapat kembali lagi bekerja ini motor yang kecil di sebelah kiri ini saya pun pernah juga menggantinya di video saya sebelumnya tapi disini saya pastikan kembali saya coba bongkar motor swingnya ini soketnya disini biasa sering berkarat kita buka dulu karena sering sekali besar kemungkinan ada permasalahan di kabelnya ya teman-teman kadang soketnya disini seringkan kita ketatin soketnya oke kita pasang lagi oke 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 Sampai jumpa. Oke, kita coba tes. Oke, sudah mau ya. Di sini kalau kalian perhatikan, dia mesti tidak mau bergerak ya. Tapi kalau saya rasakan sudah tadi mulai bekerja, tapi kok ini tidak berputar juga ya? Atau tidak bergerak? Coba kita ubah ke settingan naik turun di swingnya. Juga tidak ada respon nih teman-teman. Tapi setelah saya tekan-tekan kabelnya ini, dalam video ini nanti jika saya tekan-tekan kabel soketnya, nanti jelas terlihat swingnya bekerja. Berarti besar kemungkinan ada masalah di soket di swingnya ini, yang masih kendor teman-teman. Ini kabelnya kurang kata. Dan di sini kalian bisa lihat, swingnya sudah bekerja. Jadi kita berikan perkat lem pada konektor di motor swingnya Karena disitu kendor tadi ya teman-teman Dan disini motor swingnya sudah bekerja Kalian bisa lihat sudah naik turun Dan langsung kita rapikan aja langsung di unitnya Karena motor swingnya sudah bekerja kembali Jadi teman-teman sebenarnya dalam video ini Sesimpulannya dalam menganalisa kerusakan dia tidak bisa swing Intinya ada permasalahan di motor swingnya Tapi jangan langsung kalian mengganti motor swingnya dengan motor swing yang baru Kalian coba cek dulu konektor kabelnya Kadang ada soket yang kendor Ataupun kurang tepat dia saat memasang di soket motor swingnya Jadi itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan teman-teman Seputaran pengalaman saya memperbaiki AC yang problemnya motor swingnya tidak berfungsi Bisa jadi pun kabelnya terkadang digigit binatang Intinya kalian perhatikan dulu koneksi kabelnya Jadi disini semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan juga kalian jangan lupa untuk support terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe kalian Share video ini sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak teman-teman kita Yang paham dan makin mengerti seputaran permasalahan di AC inverter Ataupun di AC tipe lainnya Oke disini kita tinggal merapikannya Supaya usernya atau penggunanya bisa menggunakan ACnya kembali dengan normal Oke disini kalian bisa lihat swingnya sudah bekerja Sudah naik dan turun Oke semoga bermanfaat See you the next time video Sampai jumpa